Intro Shalom pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Kita bertemu lagi dalam pelajaran sekolah sabat 10 menit Pelajaran satu pekan ini dengan judul Membagikan kisah tentang Yesus Adapun ayat hafalannya tertulis di dalam 1 Joanes pasal yang kelima ayat yang ke tiga belas Semuanya itu kutuliskan kepadamu Supaya kamu yang percaya kepada anak Allah Tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal Saudara pemirsa Ketika kita coba membahas tentang pelajaran sekolah sabat ini Seperti yang dinyatakan dalam pelajaran sebelumnya Tidak ada yang lebih fasi berargumentasi tentang kuasa Injil Daripada kehidupan yang telah dipubahkan Dimana orang-orang mungkin berdebat dengan teologi Anda Mereka mungkin berdebat tentang doktrin Mereka mungkin mempertanyakan pemahaman Anda tentang kitab suci Tetapi mereka jarang mempertanyakan kesaksian pribadi Anda Tentang apa arti Yesus bagi Anda yang telah dilakukannya dalam hidup Anda Untuk itu Bapak Ibu dan Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Mari kita lihat di dalam pelajaran ini beberapa hal yang perlu kita pelajari Dan sekaligus kita rikaskan melalui pelajaran yang ke sebelah sini Saudara-saudara Yesus adalah dasar kesaksian kita Ingat ketika saudara sedang bersaksi Saksikanlah hanya tentang Yesus Ketika dia telah menyelamatkan saudara Dan ketika saudara berjalan dengan dia Apa yang terjadi dalam kehidupan saudara Saudara-saudaraku Sebagai orang Kristen Kita semua memiliki kisah pribadi Untuk diceritakan Kisah tentang bagaimana Yesus mengubah hidup kita Dan apa yang telah dia lakukan untuk kita Itu yang perlu kita saksikan Bagaimana itu bisa kita sampaikan kepada orang lain Dan begitu juga mengenai perubahan yang luar biasa Sebelum kita mengenal Kristus Kita mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa Yang mengikuti jalan dunia ini Hidup di dalam hawa nafsu daging Dan pada dasarnya adalah orang-orang yang harus dimurkai Sederhananya saudara-saudara Sebelum kita mengenal Kristus Kita berjalan tanpa tujuan Melalui kehidupan dan kondisi yang terhilang Itulah bahagian kita Sebelum kita mengenal Siapa itu Yesus Kristus Saudara pemirsa kita mungkin pernah mengalami Apa yang tampaknya seperti kebahagiaan Tetapi ada kegelisahan jiwa Dan tujuan yang tidak terpenuhi dalam hidup kita Datang kepada Kristus dan mengalami kasihnya Membuat semua perbedaan Itu sebabnya ketika kita percaya dan yakin Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara Ketika kita percaya dan yakin Akan kuasa daripada Yesus Kristus yang bisa mengubah hidup kita Maka itu akan nyata di dalam kehidupan kita masing-masing Sebenarnya saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Bagaimana dengan ketika kuasa yang mengubahkan dari kesaksian pribadi Bisa mengubah kehidupan orang lain Dari apa yang mereka lihat di dalam diri kita Johannes dan Jakobus anak-anak Jebedeus dikenal sebagai anak-anak guru Bahkan Yesuslah yang memberi mereka nama panggilan mereka Ilustrasi tentang watak Johannes yang berapi-api Terjadi ketika Yesus dan murid-muridnya berpergian melalui Samaria saudara Ketika mereka mencoba menemukan tempat penginapan untuk malam itu Mereka berhadapan dengan pertentangan karena prasangka orang Samaria Terhadap orang Yahudi Bahkan dikatakan mereka ditolak untuk sebuah akomendasi Yang paling sederhana sekalipun Lalu apa yang terjadi Jakobus dan Johannes berpikir Mereka punya solusi untuk masalah itu Ketika dua murid itu Jakobus dan Johannes melihat hal itu Mereka berkata Tuhan apakah engkau mau Supaya kami menyuruh api turun dari langit Membinasakan seperti yang dilakukan Elia Bayangkan saudara-saudaraku Yesus bersama dengan Johannes dan Jakobus Mereka ingin menyelamatkan Tuhannya Tetapi dengan cara yang tidak diinginkan oleh Yesus Johannes meminta izin kepada Yesus Supaya Tuhan menurunkan api Untuk membinasakan orang-orang yang tidak menolong mereka Di hadapan Yesus Kasih Yesus Ketidaksabaran dan kemarahan Johannes Diubahkan menjadi cinta kasih Dan roh pengasih yang lembut Dan dalam surat pertama Johannes Kata kasih muncul hampir empat puluh kali Dan dalam berbagai bentuknya muncul lima puluh kali Puji Tuhan saudara-saudaraku yang dikasih oleh Yesus Bagaimana Johannes Seorang yang memiliki temperamen yang luar biasa Tetapi bisa diubahkan Dengan kesederhanaan kerendahan hati Daripada Yesus pada saat itu Dan kita ketahui bagaimana Johannes Menjadi salah satu murid Yesus Yang memiliki kasih yang luar biasa Menceritakan kisah tentang Yesus Merupakan satu hal yang menjadi pokok Di dalam kehidupan kita Siapakah misionaris pertama yang ditutup oleh Yesus Mereka bukanlah diantara murid-muridnya Mereka bukanlah diantara para pengikutnya yang telah lama Misionaris pertama yang dikirim oleh Yesus Yesus adalah orang-orang gila yang telah disembuhkan Orang-orang kerasukan setan yang beberapa jam sebelumnya Telah meneror pedesaan Dan membuat ketakutan Di hati para penduduk desa tetangga Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Luar biasa cara bekerja daripada Yesus Dia menggunakan orang-orang yang dia sembuhkan Untuk menjadi saksi kepada orang lain Menceritakan kebesaran kuasa daripada Yesus Ketika menyembuhkan orang yang kerasukan setan Menyembuhkan orang-orang yang sakit Saudara-saudaraku Yang dikasih oleh Tuhan Dimana dikatakan orang-orang yang kerasukan setan itu Sekarang menjadi manusia baru Yang diubahkan oleh kuasa Kristus Dan penduduk kota itu Menemukan mereka duduk di kaki Yesus Mendengarkan setiap kata dari mulut Tuhan Kita harus mencatat bahwa Injil Matius Mengatakan ada dua orang yang kerasukan setan yang disembuhkan Dan inilah menjadi saksi-saksi kepada orang lain Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Bersaksi dengan jaminan Bagaimana dengan hal ini? Saudara jika kita tidak memiliki jaminan pribadi Akan keselamatan di dalam Yesus Tidak mungkin untuk membagikannya kepada orang lain Sia-sia saudara Tidak ada gunanya kita membagikan iman kita Kesaksian kita tentang Yesus Jika tidak ada jaminan keselamatan dari dia Yesus yang kita sembah Saudara dikatakan lebih lanjut Kita tidak dapat membagikan apa yang tidak kita miliki Ada umat Kristen yang bersungguh-sungguh Yang terus menerus hidup dalam keadaan ketidakpastian Bertanya-tanya apakah mereka akan cukup baik untuk diselamatkan Seperti seorang pengkorban tua yang bijak pernah berkata Ketika saya melihat diri saya sendiri Saya tidak melihat kemungkinan untuk diselamatkan Tapi ketika saya melihat Yesus Saya tidak melihat ada kemungkinan tersesat Ketika saya melihat Yesus Kemungkinan tentu tersesat itu tidak ada Inilah yang perlu kita renungkan di dalam kehidupan kita masing-masing Apakah kita melihat Yesus Bahwa akhirnya kita tidak akan tersesat Ini yang harus kita bawa Di dalam kehidupan kita kepada orang lain Dan sesuatu yang layak disaksikan Saudara-saudaraku di dalam Galatia 2 S19 dan 20 Firman Tuhan berbunyi demikian Aku telah diselipkan dengan Kristus Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku Haleluya saudara-saudara Ini adalah satu gambaran kepada kita hari ini Supaya kita hidup bukan di dalam diri kita lagi Tetapi di dalam siapa? Yesus Kristus Sementara dikatakan tentu ada pengorbanan Ketika kita menerima Kristus Ada beberapa hal yang dia minta agar kita serahkan Yesus menegaskan komitmen yang diperlukan untuk mengikutinya Apa itu saudara-saudara? Dikatakan Setiap orang yang mau mengikut aku Ia harus menyangkal dirinya Memikul salibnya setiap hari Dan mengikut aku Lukas 9 ayat 23 Hari ini Bapak ibu dan saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus mengundang saudara dan saya Untuk datang Memikul salibnya Dengan kita harus menyangkal diri kita Kita memikul salibnya setiap hari Dan mengikut dia setiap hari Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Sebagai kesimpulan daripada pelajaran sepanjang satu minggu ini Dimana dikatakan disini Saudara-saudara Orang banyak yang keeran-eranan Berdesak-desakan di sekitar Kristus Sadar bahwa tiada penambahan kuasa yang amat penting Tetapi apabila perempuan yang menderita ini Mengelurkan tangannya menjama dia Percaya bahwa ia akan sembuh Ia merasakan kuasa penyembuhan Demikian juga dalam hal rohani Berbicara mengenai agama dalam satu ajaran kebetulan saja Berdoa tanpa jiwa Ya dikatakan disini Haus dan iman yang hidup Tiada faedanya Dan suatu iman yang hanya nama saja di dalam Kristus Menerima dia hanya sebagai jurus lama dunia ini Tidak akan pernah membawakan kesembuhan kepada jiwa Iman yang membawa keselamatan Bukan hanya yang berkenan kepada akal dan kebenaran Tidaklah cukup hanya percaya tentang Kristus Kita harus percaya di dalam dia Dan satu-satunya iman yang membawa faedah bagi kita Ialah dengan menerima dia sebagai jurus lama pribadi Yang memperuntukkan jasa-jasanya bagi kita Semoga bapak ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Dimanapun saudara berada Ingatlah Betapa Tuhan itu mengasihi saudara Mari kita sama-sama belajar Mendekatkan diri setiap hari kepada Tuhan Mari kita sama-sama belajar Untuk menyaksikan tentang Yesus Kristus Yang telah menyelamatkan saudara dan saya Tuhan kiranya yang memberkati kita Mari kita berdoa Bapak kami di sorga terima kasih Oleh karena sukacita yang memberikan bagi kami pada saat ini Biarlah kiranya dengan tuntunan kuasa roh kudusmu Maka apa yang kami sedang pelajari ini Kami berani menyatakan Yesus Kristus kepada orang lain Melalui kesaksian kami Tuhan berkati orang-orang yang mendengar Supaya mereka datang kepada Tuhan Engkau berkati seluruh pemirsa dimanapun mereka berada Apabila ada yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan mereka Mujijatmu masih nyata Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Tuhan berkati seluruh pemirsa Tuhan berkati seluruh pemirsa